Saya berhak untuk melarang, saya berhak untuk menuntut seperti kata Pak Arvan, secara perdata pidana kita bisa menuntut. Saya berhak untuk suruh dia berhenti untuk menggunakan merek tersebut. Tetapi yang tak saya katakan, apakah sudah terdaftar atau tidak? Sehingga inilah sangat penting merek. Merek itu memang kita dapati di sekitar kita sangat banyak. Kalau kita pergi belanja di supermarket, apakah banyak jualan, camilan-camilan, di sana sudah ada tertempel merek-merek. Nah, hati-hati karena misalnya merek itu sebenarnya satu tanda terhadap suatu barang, suatu alat promosi secara tidak langsung, suatu jaminan mutu atas barang tertentu, suatu tanda untuk menunjukkan asal barang tersebut. Itu merek sebenarnya, fungsi daripada merek. Nah, suatu waktu orang merasa, kan kita bisa menempel merek pada produk apa saja. Nah, produk yang sama dengan produk orang lain. Misalnya dalam hal makanan, keripik pisang, semua orang bisa buat keripik pisang. Menempel merek yang kita tempel. Sudah terkenal bahwa keripik pisang, madani, saya contohkan ini saja, sangat terkenal dan kita sering membeli, kita sering makan, kita sudah tahu kualitas dan sebagainya. Orang lain menangkap peluang di sini. Bisa saja orang menempelkan merek itu ke produk dia yang sebenarnya kualitas berbeda dengan yang kualitas sebenarnya. Sehingga ini sangat penting merek ini. Merek ini di dunia usaha. Makanya kenapa orang bilang, ini ori tidak? Atau ini KW1, KW2, dan sebagainya. Itu sebenarnya dari merek, brand itu menunjukkan kualitas daripada suatu barang. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak. Pak Fari, sedikit saja yang disampaikan Bu Ernie ya. Ini saya meyakini begini nih. Ini di masyarakat itu masih berkembang pemahaman bahwa ketanyaan intelektual itu rezimnya sama semua. Padahal ada macam-macam jenisnya dan punya rezim yang berbeda, rezim hukumnya. Misalnya begini, ketika Bu Francisca mengatakan, ini saya sudah bikin merek sendiri loh. Kok kemudian dibikin orang lain? Itu pemikiran Bu Yo, saya bisa pahami bahwa dia pakai rezim deklaratif. Dia merasa bahwa saya yang duluan nih bikin ini kan. Kemudian orang lain baru bikin. Karena untuk merek itu tidak ada rezim deklaratif, yang ada adalah rezim konstitutif. Jadi siapa yang lebih dulu membaftar, itulah yang kemudian dia diakui secara hukum. Bukan siapa yang lebih dulu dikenal atau secara ini ya, di merasa bahwa dia membuat dan itu di masyarakat ada. Tidak seperti itu. Tapi siapa yang mendaftar dulu. Nah ini berbeda dengan cipta. Kalau cipta itu kan memang boleh dia deklaratifnya. Orang bikin lagu saya nih misalnya pencipta lagu, saya penyanyi, kan itu mudah untuk bisa dideteksi. Karena masyarakat sudah mengakui ketika saya launching album pertama, orang sudah tahu bahwa lagu ini adalah lagu ciptaan saya. Sudah kalau merek semacam itu kita susah untuk membuktikannya, kecuali kemudian didaftarkan secara hukum. Perlindungan merek itu ada jangka waktunya. Jadi setiap merek itu diberikan perlindungan 10 tahun. Tetapi dia bisa diperpanjang tanpa batasan waktu. Misalnya sesudah 10 tahun saya masih menggunakan merek tersebut, saya perpanjang. Terus pada 10 tahun berikut lagi saya masih menggunakan, saya perpanjang. Tidak ada batasan waktu. Kalau patent, patent itu ada batasan waktu 10 tahun dan 20 tahun. Untuk patent biasa 20 tahun, patent sederhana 10 tahun. Namun itu tidak bisa diperpanjang. Dia merupakan alih teknologi. Sesudah habis masa 10 tahun dan 20 tahun itu, dia sudah menjadi milik umum. Karena dia alih teknologi yang saya katakan tadi seperti motor pada kendaraan, mesin pada kendaraan dan sebagainya. Itu dia akan menjadi alih teknologi. Kalau indikasi geografis tidak ada masa, batasan waktu. Namun dia berlaku sepanjang reputasi kualitas yang membawa indikasi geografis itu terjaga. Kalau dia masih terjaga, seperti tenun ikat kita kan ada kualitas reputasi tersendiri. Selama itu masih terjaga, maka itu tetap. Tetapi sepanjang reputasi itu sudah tidak terjaga, maka itu yang sendirinya akan gugur. Itu untuk indikasi geografis. Untuk desain industri, itu juga ada masanya. Untuk rahasia dagang juga. Rahasia dagang tidak ada masa. Sepanjang rahasia itu terjaga. Rahasia tidak terjaga, maka habis masanya. Cipta itu 70 tahun, sesudah meninggal 70 tahun. Jadi, dia dilindungi itu sampai dengan sesudah dia meninggal 70 tahun lagi. Itu ini cipta. Namun, di dalam cipta itu ada hak ekonomi, ada hak moral. Hak moral itu tidak akan terhapus sampai kapanpun juga. Sehingga pencipta lagu itu sampai kapanpun tetap ada nama pencipta lagunya. Tetapi hak ekonominya itu yang ditentukan kalau di dalam undang-undang. Jadi, seperti itu. Baik, baik Tribunas. Diskusi kita masih tetap berlanjut beberapa saat ke depan. Jadi, pesan yang disampaikan, dari beberapa catatan yang disampaikan tadi, supaya segeralah pendaftar ketika Anda memiliki produk dan lain sebagainya yang seperti dijelaskan tadi. Sehingga tidak digelih oleh orang-orang tertentu. Dan, Anda mendapatkan dampak ekonomi dari ketika Anda melakukan pendaftaran merekda ataupun hak sifta yang telah Anda lakukan. Terima kasih telah menonton!